Terima kasih. Bagi kagak punya, ya kagak punya. Ngapain dipunya-punyain? Bang, waktu job abang lagi padat-padatnya, Dulu jadi artis besar, Pertama kali abang ngeliat tabungan abang, Paling gede adalah buat terduit bang. Nolnya sih ada, bilan sih ada. Berarti M. Sempat, sempat. Dan itu abis buat beli bebek. Ingat gak bayaran pertama waktu itu berapa? Jadi jaman sebelum abang None, Gue tuh sebelumnya jadi figuran-figuran film lah. Tahun 1989, 1990, 1991. Itu dibayar ceban. Rp10.000.000. Dipotong agency fee Rp2.000.000. Jadi gue terimanya Rp8.000.000. Rp8.000.000. Abang pertama kali megang duit banyak itu kapan bang? Itu waktu menang juara dua jadi abang Jakarta DKI. Tahun 1993. Kalo gak salah ya waktu itu gue dapet Rp5.000.000. Langsung kecil itu? Enggak. Itu karena kita jadi abang Jakarta, kita ditugasin ke luar negeri gratis. Film sama sinetron apa yang membuat pameri saya kenal abang? Aku ingin pulang tahun 1999. Berapa lama tuh film? Dua tahun. 1999 sampe 2001 lah. Jadi perjuangan gue untuk jadi artis sampe gue meletek, dapet momentum gue dikenal orang 17 tahun. Nah abang kan tinggal disini udah 40 tahun lebih. Ada gak bang fans yang tergila-gila sama abang datang kemarin? Ada. Jadi ada cerita gue boleh cerita dikit ya? Iya boleh. Jadi ada fans nih, ini ceritanya sedikit-sedikit creepy. Gak nanti dikit tadi. Gak sedikit gitu. Agak panjangan dikit. Ada panjangnya maksudnya. Iya. Iya. Jadi ada fans gue nih, ada orang luar pulau gitu ya. Oh iya. Terus dia kesini karena tau alamat gue. Pas rumah gue lagi di renovasi, waktu itu tahun 2000. Gak lama kemudian gue ini sakit. Ada temen di lokasi syuting bilang, lu kayaknya lagi dikerjain orang. Nah terus akhirnya gue disembuhin, dibaca-bacain gitu. Pak Hajinya bilang, siapa yang waktu itu ke rumah? Ternyata ada dari fans gue itu. Dia naruh kayak semacam kemenyan gitu di depan pintu ini. Dulu di depan pintu ini ada pot dua gitu. Nah kemenyannya itu ditaruh di dalam potnya itu. Jadi ketika gue masuk ini, nah efeknya tuh kena ke gue. Nah abang kan udah lama banget bang senior lah. Ada gak sih bang masyarakat cita-cita buat ngadu acting sama siapa? Iya gitu. Meriam Bellina. Wah iya bener itu salah satunya. Karena menurut gue Meriam Bellina tuh hebat banget ya. Dari dulu sampai sekarang harus bertahan. Dan dia juaranya deh menurut gue. Selain Meriam Bellina gue pengen banget adu acting sama Bang Rano Karno sama Bang Dedy Miswar. Sionya apa Sionya? Gue ayam, bekokok. Ayam jantan. Ayam jantan. Saya tikus. Gue ikan. Gak ada, gak ada. Gak ada ikan. Dan lu ngaur. Peaches. Itu bukan. Siapa sih gue gak paham. Tahun berapa? Tahun 87. Oh Binturong loh Sion. Nah Bang. Abang masih inget gak Bang? Abang kan udah lama nih. Waktu awal abang lolos casting itu. Bagaimana ceritanya? Terus orang kan biasanya kalau udah ngedobrak kan mudah lah. Tapi mempertahankannya yang sulit. Nah gimana caranya ketika lolos. Terus pas lolos kita bisa mempertahankannya. Gak ada cara lain selain bersikap profesional gitu. Jangan suka telat. Nah. Nah. Apa Bang? Jangan suka apa? Jangan suka telat. Jangan suka telat. Terus? Jangan suka telat. Apalagi Bang? Jangan suka nyusahin kru. Nah. Gitu. Apalagi Bang? Terus jangan apa ya. Maksudnya humble sama pemain-pemain. Nah kalau humble kita banget dah ya. Iya kita sama humble. Iya. Keren banget ini. Hari ini kita unik banget ya. Unik banget. Bukan unik lagi ini keren banget. Karena kesuksesan ataupun kekayaan bukan hanya tentang rumah yang luas. Bukan. Dan barang-barang yang sangat branded. Bukan. Tapi tentang bagaimana cara kita mengambil sudut pandangnya. Bang Krishna Bukti membuktikan bahwa uang banyak tidak melulu tentang hal-hal yang branded. Nah. Tapi tentang hal-hal yang bisa memuaskan hati, jiwa dan juga mental kita. Nah. Itu bener ngomong bener. Kalau akhir-akhir emang bener. Kalau akhir-akhir emang bener. Nah ini udah 2 tahun emang kita mulu. Iya. Oke teman-teman semuanya sahabat-sahabatku itulah yang harus kita pelajari ya kan. Betul. Kita jangan pernah lelah untuk bermain ke rumah orang sukses. Agar kita bisa semangat. Dan termotivasi. Dan ingat teman-teman semuanya terus tonton Sobat Miss Queen agar bisa membantu ekonomi kami. Dan jangan pernah ngeluh. Karena ngeluh. Gak ada duitnya. Kaya! 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 Akhirnya kelar juga kita. Guys, thank you guys. Putar ini guys. Eh bagi recihan dong. Kata bilang. Udah biarin gak ngapa-ngapa? Lu bakal apaan? Anak gue mau main ke Trans Studio. Aku parkirnya. Dia cukup. Norak lu. Lu yang norak. Lu gak tau perkembangan zaman. Gue kemarin abis dari AloBank Festival. Halo Beng. Disana ada pengumuman bahwa caranya gampang banget. Lu tinggal download sama install AloBank. Setelah itu ketika lu parkir di Transmart, Trans Studio dan semua gedung Trans yang punya Pak CT. Bayarnya mau parkir berapa lama? Cuma 1 rupiah. Hah? Gorok lu? Gorok. Apaan gorok? Boong. Beneran Nina. Makanya coba lu download langsung. Lu gimana? Download tuh gue gak ngerti. Uuh. Ketik. Norak. Lu yang norak. Sekarang gue pake diketik. Pake Meet. Download AloBank. Tuh. Gak teken deh kalo begini. Nah. Nah. Gitu balikin. Gitu balikin. Iya. Masih ya. Eh kok pula lu yang masukin? Lah gak ngadi. Jangan ngadi-ngadi lu. Sini.